Halo teman-teman cuminger dimanapun berada Apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu ya Saya Bernard, senang sekali dapat ketemu lagi di channel favorit khusus Mancing Cumi, Nyumi, Nyong Kali ini saya kedatangan beberapa egi atau umpan cumi Atau Capella Nah mungkin teman-teman menduga Wah ini produk egi atau umpan cumi dari Bali lagi Bukan teman-teman Ternyata salah dugaan teman-teman Ternyata ini adalah produksi dari Kupang NTT Nama pembuatnya adalah Roni Chandra Nah teman-teman saya pertama juga terkejut Ternyata ada loh orang dari Kupang NTT Yang bisa membuat umpan cumi atau egi atau Capella Seindah sebagus ini teman-teman Ya oke kita sebelum melanjutkan videonya Buat teman-teman jangan lupa Ayo kita klik dulu jempolnya Ya teman-teman like jempolnya Dan buat yang belum klik tombol subscribe dan loncengnya Ayo di klik juga teman-teman Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan Apabila ada video-video mancing cumi saya yang terbaru Teman-teman akan mendapatkan notifikasi Atau informasi oleh Youtube Secara cepat Kalau ada video-video terbaru dari saya Oke teman-teman kita lanjutkan Nah sebelumnya kita buka dulu nih ya Hook covernya Buat teman-teman Hook cover ini penting ya teman-teman Karena dengan hook cover ini kita bisa menjaga Agar tangan kita tidak tertusup Oleh mata kail dari umpan cuminya Dan untuk penyimpanannya pun menjadi lebih aman nih teman-teman Ini hook covernya ya Buat teman-teman yang belum punya Dan pengen beli Jangan bingung Saya akan cantumkan Di kolom deskripsi Jadi teman-teman tinggal di klik aja Langsung Connect di toko online-nya Tempat yang menjual ini Hook covernya Oke teman-teman Harganya tidak terlalu mahal Itu biasanya di paket Satu kantongnya itu ada isi lima Dan biasanya itu berwarna-warni Ada warna biru Ada merah Ada hijau Ada oran Biasanya warnanya random ya teman-teman Begitu Oke Kita lanjutkan Nah teman-teman bisa lihat Di Layar Ini ada dua model Umpan cumi yang dikirim ke saya teman-teman Oleh bro Rony Chandra dari Kupang NTT Yang dua ini Yang dua ini Ini sama lah ya Modelnya model udang Sama seperti produk umpan-umpan cumi yang sering kita lihat di Facebook Nah kalau yang ini Ini yang unik teman-teman Teman-teman Waktu pertama kali saya lihat Kok bentuknya unik Lucu Ya teman-teman Nah kita lihat ya teman-teman Nah ini Nah ini bentuknya Bentuknya modelnya kayak ikan teman-teman Kalau saya lihat sepintas kayak mirip ikan lumba-lumba ya teman-teman Kayak ikan lumba-lumba gitu bentuknya Lucu Nah Ini Teman-teman bisa lihat ya Di bagian belakangnya ini Ini Mata kailnya Susun tiga Sadis banget ya teman-teman Ini kalau Kena Kumis cumi atau tentakel cumi Saya jamin Tidak akan lepas Atau mocel Oke kita tes dulu ya teman-teman Bagaimana tingkat Keruncingannya Waduh 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 Buset Sadis men Sadis Ini Tingkat keruncingannya Luar biasa ya teman-teman Mantep nih Ini Saya yakin Ini kalau sudah kena Kumisnya cumi Dijamin nih Nancap nih Tidak akan mocel teman-teman Bagus Bagus sekali Apalagi ini susun tiga teman-teman Wih Nah Tadinya saya kepikiran Dengan Model mata kail Susun tiga ini Saya kepikiran Apakah Umpan cuminya ini Atau eginya Di dasar air Apakah akan Posisinya masih tetap Akan nungging 45 derajat Atau Dia Malah Turun ke bawah Rata Begitu Ternyata setelah saya cek Di dalam air Dia posisinya Masih nungging Teman-teman Masih nungging Luar biasa Wah Salut saya teman-teman ya Nah Untuk umpan cumi ini Bahannya kayu ya teman-teman Bahannya kayu Lalu dibungkus Dengan kain Dengan Warna Dan motif Seperti ini teman-teman Untuk bagian Pinggir kiri kanan Memang dia tidak ada Hiasan Bulu ya Bulu ayam Gitu Polos Untuk Mata Ini modelnya tempelan Ya Tapi dia Agak jendol ya teman-teman Tempelannya Bagus Lalu dia Modelnya Juga Tipe nya glow in the dark Di bagian mata Lalu di bagian Ini Ring Pemasangan snap Juga bagus Kokoh Kawatnya Bagus Ya Gak gampang meletot Nih teman-teman Untuk timanya Dia motifnya Seperti ini Sudah cetakan ya Bagus teman-teman Jadi modelnya Udah seragam Ya teman-teman Seragam Ini yang saya suka Jadi Kalau bisa Timah pemberatnya itu Sudah seragam Jadi Kita lihatnya juga bagus Gitu teman-teman Nah ini Warna yang kedua Dia sama Ditempel kain Dibungkus kain Ini warnanya Garis-garis Kuning Sama coklat tua Kalau ini Garisnya Hitam Dengan Motifnya Kainnya hijau Bagian depannya Orang Kalau ini Sama Dari belakang Kedepan Warnanya Campuran putih Kuning Coklat tua Begitu teman-teman Ini Saya timbang Beratnya Kita lihat Ya teman-teman Kita lihat Beratnya berapa ya Beratnya 12 gram Ya teman-teman Jadi Tidak terlalu Berat Teman-teman Kita Cek lagi Yang ini Sama 12 gram Teman-teman Ya Jadi ini Masih bisa lah Kita Mainkan Di Perairan Yang sekitar 2 meter 3 meter Gitu Paling Yang Kita jaga Adalah Timingnya Lama Turun ke dalam Airnya Kita harus Pantau Lalu Untuk yang Motif kedua Kita timbang Dululah Biar Sekalian Ini 15 gram Ya teman-teman 5 Oke Kalau yang ini Ukurannya Kalau saya lihat Ini adalah Ukuran 3 0 Ya Kalau kita Bandingkan Dengan Ompan Cumi Jepang Kita Coba Tes Kita Lihat Nah Ini Adalah Egi Shimano Flashbus Ukuran 3 0 Kita Sandingkan Kesini Ukurannya Sama Ya Teman-teman Jadi Ini Ukurannya Ukuran 3 0 Sama Bahannya Juga Kayu Matakainnya Juga Sama Susun 3 Ini Saya Sudah Tes Di dalam Air Posisinya Juga Sama Nungging 45 derajat Ya teman-teman Untuk Timah Modelnya Sama Seragam Teman-teman Bisa Lihat Model Seragam Nah Ini Yang Enak Dilihat Ya Teman-teman Timahnya Sama Semua Seragam Sama Ini Juga Tidak Ada Hiasan Bulu Polos Matanya Sama Tempelan Lalu Untuk Bagian Ring Pemasangan Snap Juga Kokoh Kawatnya Jadi Tidak Gampang Meletot Ini Timahnya Jadi Ini Dibungkus Kain Lalu Ditutup Dengan Furnish Ini Furnish Cukup Tebal Ya Teman-teman Jadi Mengkilap Enak Dirabah-rabah Licin-licin Begini Teman-teman Dan Saya Yakin Juga Ini Kalau Kena Gigi Cumi Ini Aman Teman-teman Tidak Gampang Gompal Atau Robek Kalau Biasanya Kita Pakai Umpan Cumi Jepang Yang Pakai Kain Nah Ini Jadi Buat Teman-teman Yang Berminat Ingin Punya Ingin Membelinya Saya Cantumkan Ya Di Bawah Nama Pembuatnya Roni Chandra Sama Nomor Teleponnya Jadi Nanti Teman-teman Bisa Langsung Hubungi Dia Tinggal Nanti Request Mau Ukuran Yang Berapa Warna Apa Atau Model Umpan Cuminya Yang Seperti Apa Mau Yang Model Udang Seperti Ini Atau Mau Seperti Ini Ikan Ikan Lumba Lumba Ya Teman-teman Jadi Saya Rasa Cukup Sekian Dulu Review Singkat Saya Untuk Egi Atau Umpan Cumi Atau Capella Produksi Dari Roni Chandra Dari Kupang NTT Sampai Jumpa Salam Dunia Hitam Tot